Mardhani Ali Sera, elit PKS menyampaikan atau menghimbau kepada para paslon untuk segera melakukan rekonsiliasi. Sikap ini banyak tuai pujian. Simak video sampai tuntas. Rekonsiliasi bisa bermakna kita menyatakan bahwa pemenangnya si Fulan dan saat yang sama kita menyatakan kita akan konsisten ada di luar pemerintahan. Membangun oposisi yang sehat itu juga bagian dari rekonsiliasi. Jadi cepat selesai kontestasinya. Dengan jiwa besar kita menyatakan, saya setuju sama saya F, kita tunggu mudah-mudahan KPU 1-2 hari ini bisa memberikan data detail pasti bahwa sudah ada pemenangnya. Dan kalau pandangan saya akan sangat baik kalau para pihak yang terlibat langsung menyampaikan pernyataannya. Saya menerima, saya siap jadi oposisi. Kalau dia memang kalah, saya siap merangkul. Kami waktu 2019, kita bareng Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo masuk, itu haknya Prabowo. Tapi kami di PKS Matahan, kami tetap pada jalan oposisi. Karena proposal kami beda dengan proposal Pak Jokowi. Dan kami tidak membenci Pak Jokowi. Justru kami ingin kontrol Pak Jokowi agar tetap menjadi pelayan bagi masyarakat. Sama, rekonsiliasi nanti akan buat saya tidak selesai. Kalau tiba-tiba 0-1, 0-2, 0-3 bergabung. Biarkan salah satu, katakan misal 0-2 pemenangnya. 0-1 dengan 0-3 jadi oposisi yang sehat. Itu juga bagian dari rekonsiliasi yang cerdas. Yang membuat masyarakat. Bisa kok kita berbeda. Tapi bisa kita membarangkan peran dan fungsi kita masing-masing. Tidak mesti berada dalam satu perahu yang sama. Tidak. Masa sudah biar, terima kasih. Terima kasih telah menonton!